Intro Inspirasi pernikahan bahagia Kali ini saya ambil dari buku dan penelitian Seorang konselor keluarga yang bernama Mainis Dia tahun 1993 menulis artikel Yang berjudul Long Distance Marriage Atau juga diberi nama Weekend Couples Nah ini walaupun sudah tahun 1993 Tapi ini Eropa Amerika Fenomena semacam ini Nah di Indonesia akhir-akhir ini Semakin banyak terjadi Apa itu Long Distance Marriage ya Dimana suami istri ini Berpisah kota, berbeda tempat Dan hanya ketemu dalam weekend Karena muncul kota-kota besar Seperti Jakarta, Surabaya Medan Nah maka banyak orang itu tinggalnya Di sekitarnya Kalau Jakarta, Bekasi, Bogor Ya dilaju tiap hari Empat jam hilang Akhirnya ya daripada Tiap hari bolak-balik Waktu, tenaga, ongkos Maka akhirnya suaminya tinggal di Jakarta Istri di Bekasi, di Bogor Tangerang sekitarnya Demikian juga Surabaya Istri dan anak tinggal di Mojokerto Kota-kota sekitar kota Indo Atau kota metropolitannya Maka muncul satu keluarga Dimana suami istri Hanya berjumpa Sabtu, Minggu Ya makanya disebut Weekend Couples Long Distance Marriage Nah gimana cara menjagai Pernikahan dalam kondisi Seperti ini Tips yang pertama Jangan iseng-iseng Mencari mantan Karena zaman sekarang ini Zaman teknologi informasi IT Gadget Mencari mantan Mudah sekali Mau masuk Facebook Youtube Instagram Ketik nama mantan Ya masih hidup Tinggal satu kota lagi Nah iseng-iseng menghubungi Iseng-iseng ketemu Makan bareng Nah istri atau suami Di kota yang berbeda Ini terlalu berbahaya Untuk dilakukan Jangan iseng hal seperti itu Tips yang kedua Maka jangan iseng dengan yang lain Bukan dengan mantan Tapi terlalu akrab berlebihan Bertemu terlalu sering berlebihan Dengan teman kantor Teman kerja Yang lawan jenis kelamin Ketemu sekali-sekali Tidak masalah Ketemu dalam arti formal Membahas bisnis Kerja dagang Tapi ketemu di luar jam kantor Nonton bareng Makan bareng Kuliner bareng Ngobrol bareng Apalagi melangkah lebih jauh Curhat Curhat Kalau istrinya begini-begini Suaminya begini Ya dia ganti curhat Nah nanti Kedari konseling Jadi konselet Ini hal yang berbahaya Untuk dihindari Ketika Anda Berpisah kota Dengan pasangan Tips berikutnya Adalah Hindari Pornografi Baik itu Media cetak Ya Instagram Youtube Wah dimana emang bisa Menggairahkan Menggairahkan Lalu Pelarianya Misalnya Onani Nah itu juga kan Ketidak kudusan Atau ketidaktahiran Tapi yang berbahaya Ketika tergantung Atau mulai Kecanduan Pornografi Nah mencari penyaluran Yang lain Ada pasangan yang lain Kesepian juga Nah ini menjadi Sangat berbahaya Karena itu Tips berikutnya Adalah Supaya tidak Iseng Tidak kecanduan Yang aneh-aneh Bangunlah Kesibukan yang positif Dengan kegiatan sosial Keagamaan Mungkin masuk partai Pun juga gak apa-apa Supaya dapat kesibukan Tapi disana punya Andil yang positif Untuk mewarnai Yang dimasuki Dengan kebaikan Tips terakhir Adalah Karena jarang bertemu Atau seminggu sekali Ketemu Maka ketika bertemu Berbaik hatilah Membangun Kebersamaan Yang menyenangkan Jangan ngontot Jangan berantem Jangan bertengkar Jangan berdebat Sebaliknya Bercintalah Bermesraan Dengan kualitas yang lebih Karena Gak ketemu Lalu rindu Nah lepaskan kerinduan Jangan lepaskan Kejengkelan Berantem Dengan melepaskan Kerinduan Bercinta Bahkan bisa kemungkinan Yang Week and couples Malah lebih bahagia Daripada yang setiap hari Ketemu Tapi berantem Ini ada Selingan tidak bertemu Tapi tidak bertemu Lalu gak setia Dan selingkuh Tidak bertemu Rindu Lalu ketika bertemu Maka menyalurkan kerinduan Dalam cinta Kasih Itulah tips Untuk membangun pernikahan Seandainya terpaksa Harus berpisah Tempat tinggal Untuk Sementara waktu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.